Intro Bismillahirrahmanirrahim Halaman 139 Halaman 139 At-Toriku as-Sufiyatu takdimul mujahadah Metode Sufi itu takdimul mujahadah Mendahulukan mujahadah Olah batin Spiritual Olah spiritual Itu namanya mujahadah Yang sering saya sampaikan Mujahadah itu sama dengan jihad Sama dengan ijtihad Kesungguh-sungguhan Kalau jihad fisik Kalau jihad dengan fisik Dengan fisik ini Ini namanya jihadun Kalau jihadnya Perangnya Bertempurnya dengan otak Itu namanya ijtihad Ini dengan otak Menghasilkan hukum Ini apa hukumnya ya Ini apa ya Ini bagaimana cara menghasilkan ini Bagaimana cara membuat ini Itu kan perjuangan otak tuh Pertempuran otak Itu namanya ijtihad Tapi kalau pertarungan batin Pertarungan batinnya Pertarungan spiritual Namanya mujahadah Jadi ada jihad Ada mujahadah Ada ijtihad Sama-sama dari kata Jahadah Yujahidu Dan menghapus sifat-sifat tercelak Memutus hubungan-hubungan selain Allah Dan menghadap dengan kemauan keras Kepada Allah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu metode sufi namanya Jadi kalau ditanya Ente ngapain sih Belajar tasawuf Ente ngapain sih Supi-supian Ente ngapain sih Toreko-torekoan Ente ngapain sih jadi sufi-sufi Sufi itu Takdimul mujahadah Ini yang diajarin Ngedahuluin Mendahulukan mujahadah Daripada Yang lainnya Yang daripada lainnya Daripada yang lainnya Ini mujahadah Karena tidak ada pertarungan keras Tidak ada pertarungan yang paling besar Kecuali pertarungan terhadap jiwa Ngapus sifat-sifat yang tercelak Ini sufi ini Metodenya Fikih tidak ada Fikih mah gak ngajarin kayak gini Terus apa? Tapsir Gak ngajarin juga kayak gini Yang ngajarin bagaimana Cara menghapus sifat-sifat tercelak Itu objeknya Subjeknya adalah Ilmu Tasawuf Dan ini yang dilakukan oleh para sub Dan menghapus Memotong berbagai macam hubungan Berbagai macam alakoh Berbagai macam kaitan Semuanya selain pada Allah Biar nanti tidak ada apapun Di dalam diri kita Kecuali Makanya zikirnya adalah La ilaha Gak ada Tuhan kecuali Allah Ini memutus deh Memutus hubungan Apapun saja Kulihah apapun saja Selain Selain Allah Memutus semua hubungan Hubungan kecuali kepada Allah Oh berarti kita gak boleh dong Ada hubungan sama manusia Boleh Harus Tapi Orientasinya sudah beda Kalau kita ini Memutus hubungan dengan manusia Itu berarti Tetap Wajib hukumnya kita Melakukan Sosialisasi Melakukan bergaul dengan manusia Tapi orientasinya sudah beda Apa orientasinya? Orientasinya kepada Allah Yang kita gaulin ini adalah Makhluknya Allah Yang kita gaulin ini adalah Sesama manusia Yang tidak bisa memberikan Kemanfaatan Yang tidak bisa memberikan Kemudorotan Kecuali kepada Kepada Allah Kecuali Allah Jadi orientasinya beda Tapi kalau orientasinya ini Tidak Allah Bersahabat Maka bersahabat Bermusuhan Karena nafsunya Berkawan Karena ada nafsu Berkawan Karena ada kepentingan Karena ada kepentingan Pengen deket-deketin Nanti kalau kepentingannya udah hilang Ya hilang juga sudah Nah itu karena Dia masih belum mutus Hubungan Kepada Para Mahluk Kalau ini sudah berhasil Ini sudah berhasil Sudah Hatinya sudah Bersih Hatinya sudah jernih Hatinya sudah hilang Dari hal-hal yang tercelak Hubungannya sudah terputus Kepada apapun selain Allah Kalau ini sudah berhasil Maka Allah Yang bertengger Di hati hambanya Allah Yang menjadi Penguasa Di dalam Hatinya Karena apa Baitul Kolbul mu'min Baitullah Hatinya orang mu'min Adalah rumahnya Kalau rumahnya Allah Berarti Sohibul baitnya Tuan rumahnya Adalah Allah Hati kita ini Rumahnya Allah Kalau rumahnya Allah Berarti Tuan rumahnya Adalah Allah Bukan tamunya Bukan tamunya Allah Kalau tamu kan Nanti dateng Nanti enggak Lagi susah Dateng Datengin kita Dalam hati Lagi seneng Hilang lagi Allahnya Lagi susah Dateng lagi Itu berarti Tamu Allahnya Padahal kata Nabi Hati orang mu'min itu Adalah rumahnya Allah Rumahnya Allah Berarti Tuan rumahnya Harus Allah Dan Allah yang menanggung Dengan cahayanya Dengan berbagai cahaya-cahaya Cahaya ilmu Faizah Kalau Allah sudah mendominasi Kalau Allah sudah memenuhi hatinya Kalau Allah sudah berkuasa pada urusan hatinya Maka akan menjadi luberlah rahmatnya Allah Tercurahlah hakikat-hakikat Berbagai macam perkara-perkara ketuhanan Kalau hatinya sudah dikuasain sama Allah Hatinya sudah La ilaha illallah Maka hatinya Akan meluberlah Rahmat Kasih sayang Akan meluber dari hatinya Tercurahlah hakikat-hakikat Berbagai macam urusan-urusan Ketuhanan Faizah alal abdi illastik Dadu bitas fiat ilmu jarodah Maka tidaklah atas seorang hamba Kecuali bersiap-siap Untuk membersihkan sendiri Membersihkan diri dengan sendiri nih Membersihkan diri kita dengan sendiri Karena nanti anda Kita semua cuma dua pilihannya Mau dibersihin disini Atau mau bersihin nanti disana Kalau dibersihin disini Bersihin sendiri Bersihin sendiri Tapi kalau nanti dibersihin disana Disana itu Ya di alam kubur Ya di neraka Itu berarti dibersihin disana itu Itu seserah Pilihannya cuma dua kita Kita pengen dibersihin disini Atau pengen disana Karena bersih itu harus Harus bersih Orang kita datangnya itu Kulu mauludin yuladualal fitru Kita ini bersih Ruh kita nanti akan kembali kepada Allah Kalau ilaihi roji'un Kalau nanti kembalinya Harus juga dengan bersih Kalau belum bersih bagaimana Ya sama seperti baju kita Kalau belum bersih Jangan masuk lemari dulu Masa habis keringet-keringetan Dilipat masukin lemari Kan enggak Dicuci dulu Dicuci-cuci Nah cucinya itu Terserah Cuma ada dua pilihannya nih Mau nyuci sendiri disini Atau mau nyuci nanti disana Dicuciin Ya dicuciin disana Nah kita lagi Nyuci-nyuci nih sekarang Zikiran bersama-sama Ibadah sama-sama Lagi nyuci kita disini nih Lagi nyuci Lagi nyuci Kalau nanti udah nyuci disini Keluar kita dari dunia Keluar dari dunia Sudah bersih Kalau sudah bersih itu Jangankan Enggak akan Enggak akan Mampir ke alam kubur Enggak ada di alam kubur ini Kalau dalam konsep tasahub ini Kalau dalam konsep tasahub Orang yang sudah bersih itu Enggak ada di alam kubur ini Enggak mampir di alam kubur Enggak Langsung dia Kehadratnya Allah Bukan di alam kubur lagi Tapi langsung dia Kehadrat Allah Fimak abisidukin Inda malikin muqtadir Kenapa? Karena sang kekasih Segera pengen ketemu Dengan kekasihnya Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Bersama dengan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Langsung dia melangsung Maka seorang hamba juga Harus bersiap-siap Untuk selalu Punya keinginan Himmah Cita-cita Bersama dengan Kehendak yang benar Wata'at tusitami Rasa haus Yang sempurna Rasa haus Untuk ibadah Rasa haus Untuk berzikir Rasa haus Untuk bersolawat Rasa haus Untuk melakukan Kebaikan-kebaikan Wata'at Sudibidwa Milintizori Dan memantau Terus menerus Dengan menunggu Dengan terus menerus Menanti Membukakan pintunya Dari berupa Rahmat Para nabi Para wali Para kekasih-kekasihnya Allah Para orang-orang solehin Urusannya Perkaranya Sudah tersingkap Bagi mereka Amru itu perkara-perkara Sana Perkara yang hakiki Perkara yang hakiki Perkara yang hakiki Itu perkara yang Lebih mendahulukan Urusan Akhirat Daripada urusan Duniawi Apa namanya Perkara itu Ketika kita Lebih Lebih kehilangan Lebih merasa Rugi Kehilangan Sebuah momen Ibadah Daripada Merasa rugi Kehilangan Sebuah materi Dunia Duniawi Itu Amr Wafado Ala sudurihim An-nur Dan cahaya Sudah meluber Ke hati-hati mereka La bita'allum Waddi rosah Wal kitabah Lil kutub Ini bukan Dengan cara Belajar Bukan dengan Cara mengkaji Bukan dengan Cara menulis Bukan untuk Dengan cara Membaca kitab-kitab Bukan Yang ini yang disebut Dengan apa tadi Ilmul laduni Yang pernah saya sampaikan Ilmul laduni Ilmul laduni Itu Bukan dengan Belajar Bukan dengan Baca kitab Bukan dengan Mempelajari sesuatu Bukan dia Tapi tadi tuh Dengan pancaran-pancaran Cahayanya Allah Kedalam Diri manusia Bal bizuh Difid dunia Ini adalah Dilakukan dengan Zuhud Di dalam dunia Wattabarri Min ala ikiha Dan bebas Dari hubungan Hubungan Bebas dari Keterkaitan 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 Dunia Wattafrigil Kolbimin Sawagiliha Mengkosongkan Hati dari Menyibukkan Berbagai macam Yang terkait Dengan dunia Sibuk aja Mau sholat aja Nggak keburu Kagak-kagak sempet Kenapa Banyak banget pelanggan ini Banyak banget konsumen Nggak ada sholatnya Urusan 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 Sibuk Sibuk Mereka urusan dunia Menghadap dengan Seluruh hidupnya Itu kepada Allah SWT Maka barang siapa yang ada Untuk Allah Maka Allah pun ada Untuk dia Siapa orang yang ada Hidupnya untuk Allah Maka Allah pun ada Untuk dia Kalau pengen kita ada Di dalam hidup kita Ini ada Allah Maka adakan dulu Allah di dalam hidup Kita Jadi Allah tidak ada Dalam hidup kita ini Kalau kita sendiri Tidak mau menghadirkan Allah di dalam hidup Menghadirkan Allah Dalam hidup kita itu Yaitu tadi Dengan mengkosongkan Apapun Segala-segala Sesuatu Selain Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Yang dikatakan At-Tari Kusufiyah Sebuah metode Sufi Sebuah metode Tasawuf Yang intinya Metode Tasawuf itu adalah Tadi tuh Tadi Apa yang sudah Kita sampaikan itu Itulah yang diajarkan Itulah yang dididik Itulah yang dibina Oleh kita semua Lewat Ilmu Tasawuf Wallahu A'lam Biswa Al-Fatiha A'udzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Ar-Rahmanirrahim Imanik Yomiddin Iyakan A'budu Iyakan Astai Nuhdin Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazin Annamta Alayhim Ghair Al-Maudubi Alayhim Walah Dhalin Amin 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 Al-Maudubi Al-Maudubi Terima kasih.